Jadi kalau seorang presiden berkampanye untuk satu paslon. Dia terbang dengan pesawat kenegaraan. Dia berkendaraan dengan kendaraan presiden. Dia tidak dalam status cuti. Ya tidak boleh dong mestinya. Dari sisi hukum mestinya begitu diskusinya. Kalau dari sesi etik tidak ada perdebatan. Tidak etis. Orang yang mengatakan pasti satu putaran. Dalam hati kecilnya dia deg-degan baik. Saya tidak punya kepentingan untuk memenangkan ganjar. Saya tidak punya kepentingan untuk memenangkan anis. Kepentingan saya adalah untuk mengalahkan Jokowi Dodo. Ya ada dua kelompok sih yang gula darahnya naik. Yang terkena kata-kata manis. Sama yang stres karena mau dimajulkan. Pak Jokowi kalau memang melanggar UD45 ya bersedia dimajulkan dong. Ayolah gitu. Menurut Antum apa sudah melanggar? Tidak.